Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan ya Dan kali ini teman-teman kita ajak untuk jalan-jalan di seputaran desa Kepusari Desa Kepusari ini dikenal sebagai kampung wayangnya Wonogri ya Ya karena banyaknya galang dan juga pengerajin wayang di sekitar desa ini Tapi kita tak akan membahas wayangnya ya guys Tapi kita akan membahas sisi lain yang menarik dari desa Kepusari ini Selain dikenal sebagai kampung wayang di desa Kepusari ini Juga terdapat kampung batu ya guys Kampung batu ini merupakan nama julukan untuk menyebut sebuah dukoh yang berada di perbukitan Kars Seperti yang kita tahu, bentang alam di desa Kepusari ini sebagian besar berada di pegunungan Kars ya guys Sampai jumpa di video selanjutnya Jajah ricat waktunya kita ketip lagi Salam sehat untuk kita semua ya Semoga selalu diberi kesehatan buat teman-teman semua Dan ini berada di desa Kepusari Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri Ini cuacanya habis hujan ya teman-teman Tadi saya itu sempat berteduh menungguin hujan reda Dan Alhamdulillah ini sudah reda Dan rencananya kita mau jalan-jalan seputaran desa Kepusari ini Yang dikenal sebagai Kampung Wayang Kulit Pokoknya ikuti terus jelajah kita ya Let's go Alhamdulillah setelah menungguin satu jam Akhirnya hujannya reda juga ya guys Oke teman-teman Perjalanan kita lanjutin lagi ya Menuju ke Kampung Batu Seperti apa sih Kampung Batu itu? Kita juga belum tahu ya guys Dan seperti inilah teman-teman Pemandangan Kampung Batu Yang kita masuk Wow Kalau ini mah bener-bener keren ya Amazing pokoknya Wah Wah Halo Jangan lupa ya Kita tonton video Iya 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 Ini pemandangan selai ya Iya 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 Ya teman-teman kita sengaja ya mampir di rumah ini Karena kita menganggap rumah ini sangat pas ya Yakni langsung menghadap ke view indah pemandangan di kampung batu ini Bisa dibayangkan guys betapa indahnya bangun pagi di rumah ini Hal pertama yang dilihat adalah keindahan alam dan kebesaran Tuhan Pasti yang dirasakan selalu bersyukur dan tetap semangat ya Hehehe Ini barjo Ini barjo Barjo itu cerita kesampaian Iya Oh iya barjo Ini barjo itu pas pemandangannya sudah selesai Hehehe Sekarang itu ada pemandangannya ya Ini barjo Ini barjo Ini barjo itu ada pemandangannya Oh pemandangannya ini bukan? Iya Oh ini barjo yang dilihat di mana? Kamu pindah dari sini mbak? Pindah dari sini mbak Pindah dari sini mbak Betul yang mana pindah dari sini mbak? Mbak Bosa Keturung Dianak Keturung Dianak Dianak dari sini mbak Oh dan diaranya kabung batunya ini bukan? Iya Oh dan Ini jenisnya dusunnya pun tiba? Telago Oh dusun Telago Balu ke pusari bukan? Iya Oh dan Pemandangannya jantan sekecom ini Hehehe Gak Gak Seperti yang kita paduk gajah mungkur Hehehe Yang ini Ini mbak Nama mungkur Kalo Oh kipak ya Iya Ini mbak Keturung Dianak Waduh 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 Menjari Suharto Pak Suharto? Iya Bandang apa nih? Ya Benjeng ini paham Pak Suharto Oh apa yang tajam kuran itu? Ya iya Oh Tandung Dianak Hehehe Jika diperhatikan rumah-rumah yang ada di pedesaan sekitar sini semuanya pada berbentuk limas atau rumah stinom ya guys yakni rumah khas Jawa memang sih rumah-rumah seperti ini kita masih sering jumpa ya di kawasan pedesaan di Kabupaten Wonogiri Secara administratif Kampung Batu ini berada di dusun Logo Desa Keposari Kejamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri ya teman teman Lokasi Kampung Batu ini berjarak sekitar 5 km dari jalan utama yang ada di desa Keposari Kampung Batu Dinamakan Kampung Batu ya karena pemukiman disini teman teman dibangun di antara berbatuan besar ya So di sekitar rumah di pekarangan di sawah dan di kebun pasti kita bakal mencumpai batu-batu besar ya teman 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 bila pengen berkunjung ke Kampung Batu ini Tidak usah khawatir ya Akses menuju ke sini termasuk sangat mudah biarpun ini di puncak perbukitan tapi jalannya sudah pada dicor semua ya Hizun Telago ini sebenarnya merupakan kawasan yang kering dan tantus ya guys Ya kebetulan ada ini lagi di puncak musim panggilan Tuh kelihatan banyak airnya ya Tanah yang bisa dijadikan sebagai area pertanian pun disini tak banyak ya Ya karena rata-rata tanah disini hanya menempel kepada berbatuan Tidak usah Pampung ini dikali apa itu? Walau Saya ada video yang meliput kampung mereka Mereka itu dikali kampung batu Tidak Kok dikali kampung batu ini itu dikali? Tidak, pegunungannya itu seharusnya Pegunungannya itu seperti watu ini ya Tidak Soalnya itu membuat watu-watu sedaya ke atas ini Seperti itu lahannya itu berbatu Tidak Tapi tak seharusnya dikali pertanian tidak Tidak, seharusnya membuat ini lemas Tidak Berarti lemasnya segede ya? Tidak 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 Pinti Mas Tidak 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 Berarti tetap itu tanduri ya? Tidak 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 ini apa? Tidak Rupiah-rupiah, mas Pada jagung, gagung, sepe, padi Ini padi ini adalah sepanjang tahun apa? Tidak, setahun itu sangat panas paling kalah Tidak 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 ini apa sumbernya ya? lantai ini pas kemarau Pak Tiguan itu beri pun? garingan Pak garingan tak? enggak garingan wah lantai berarti Pak Tiguan itu enggak kering? enggak kering oh iyalah lantai itu ada dampak perumahan sangat-sangat bundi? iya ada yang mendekkan buburannya oh itu buburannya enggak? berkunjung ke Kampung Batu Telokok ini belum lengkap ya guys bila kita tak melihat langsung keberadaan obyek wisata di dekat sini yakni wisata gunung kota wisata gunung kota ini merupakan wisata alam ya teman-teman yang berupa puncak perbukitan yang dimana dari sini kita bisa melihat hamparan luas wilayah Kabupaten Monogiri dan juga Kabupaten Gunung Kidul view pemandangan di gunung kota ini juga sangat keren ya guys dinamakan gunung kota karena jika dilihat dari kejauhan terutama dari gunung itu bentuknya itu mirip sebuah kota ya guys nah buat teman-teman ataupun sobat goeser yang butuh referensi tempat wisata yang keren dan menarik silahkan berkunjung ke Kampung Batu ini ya dijamin deh gak bakal nyesel he he akhirnya kita sampai juga ya teman-teman di Bang Hujung Acara buat teman-teman yang sudah menyimak saya ucapkan banyak terima kasih ini saya mau undur diri dulu ya jangan lupa di like, share dan juga subscribe biar saya menjelajah terus seandronegri yuk guys, bye bye